Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel Desi Dinda Nah di video kali ini saya mau buat resep es kopior Nah ini seger banget nih guys Nah mau tau cara buatnya gimana Tonton terus video ini sampai selesai ya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya Nah bahan-bahannya Ada es batu Sirup marjan Ini yang koko pandan Ada air Air putih ini 600 ml Gula pasir 4 sendok makan Dan secubut garam Santan, kelapa Dan agar-agar Pertama Masukkan air putih Ke dalam teflon Atau panci ya guys Kemudian kita masukkan Untuk gula pasir dan garam Kita masukkan semuanya ya Nah kemudian kita masukkan agar-agarnya juga Ini agar-agar yang warna putih ya teman-teman Jangan lupa Ini yang warna putih Nah kemudian juga kita masukkan untuk santan karanya Nah kita pakai santan karanya Nah kita pakai santan karanya yang kecil ya guys Yang ukuran kecil Ini kita masukkan Nah setelah kita masukkan Kita aduk-aduk terlebih dahulu Nah kemudian kita masak ya Nah ini sudah kita masak ya Kemudian kita tunggu sampai Airnya mendidih Kita aduk terus sampai rata Sampai semuanya tercampur Nah kita tunggu dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah mendidih ya teman-teman Nah ini sudah mendidih Kita matikan kompornya Kemudian kita diamkan sebentar Agar uap panasnya Agar uap panasnya berkurang Nah ini kita siapkan untuk es batu Kemudian ini kita siramkan ke atas es batu Nah kita lakukan pelan-pelan saja Nah kita siramkan kembali Nah ini fungsinya nanti Itu akan berwarna putih Yang ada di bawah itu akan seperti daging kelapanya Nah itu akan menjadi seperti kelapa Nanti kita lihat Oh iya untuk semuanya Kalian juga bisa pakai Agregernya diganti dengan nutricel ya Ini saya pakai yang swallow Jadi terserah Kalian mau pakai nutricel juga bisa Segala macam agar-agar juga bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai Sudah selesai Kemudian Nah ini adalah daging-dagingnya Mirip sekali dengan daging kelapa Nah ini Begitu ya teman-teman Sangat mudah sekali cara pembuatannya Nah kemudian kita Campurkan Dengan Sirup koko pandan Nah disini saya menggunakan Sirup koko pandan Yang ini kita masukkan Kurang lebih saya pakai 2 sendok ini Nah saya masukkan 2 sendok ini Bila kalian suka manis Kalian bisa tambahkan sesuai selera kalian aja Bila kalian suka manis bisa ditambahkan Disini saya menggunakannya 2 sendok ya 2 sendok sayur Ini Kemudian kita siapkan gelas Dan masukkan ke dalam gelas Cara pelan-pelan Nah ini Bisa kita minum pada siang hari Itu pas panas-panasnya Ini seger banget teman-teman Nah bisa kalian sajikan pada acara-acara Resepsi juga bisa Atau buat menu Minuman buka puasa Juga ini recommended banget ya Teman-teman Silahkan kalian coba di rumah Jangan lupa Teman-teman Untuk like, komen, dan subscribe ya Dukung terus channel ini Agar semakin berkembang Nah Selamat mencoba Selamat mencoba ya Teman-teman Nah mudah banget kan Caranya Dan bahan-bahannya Sangat simpel sekali Kalian bisa coba di rumah Nah Ini dagingnya Kelihatan banget Seperti daging kelapa ya Nah Saya coba Dan rasanya tuh Enak Manis Seger Pokoknya Top banget deh Buat Panas-panas kayak gini tuh Enak banget Oke guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax